Intro Halo sahabat jatur, kita jumpa lagi Pada video kali ini, kembali kita main jatur online Kali ini saya akan menggunakan pemukaan bidak berbaris Saya sengaja mengambil waktu 10 menit Karena lawan kita termasuk pecatur yang kuat Kita langsung saja lawan kita kali ini pecatur dari Sri Lanka Di sini kita mulai bidak A2 E5 Kita bidak B2 Sesuai dengan teori pemukaan bidak berbaris Di sini rupanya lawan lagi mencari langkahnya Ya dia bidak D5 Kita bidak C3 Ya hitam bidak C5 Kita D3 Hitam bidak C6 Di sini kita bidak E3 Nah sahabat catur inilah 5 buah bidak berbaris Ya hitam bidak F5 Dia juga bikin bidak berbaris ya Sekarang kita gajah B2 Sesuai dengan kategorinya Dia kuda F6 Kita lanjut kuda D2 Hitam gajah E6 Kita lanjut langkah dasar kita gajah E2 Ya dia gajah D6 Bersiap menyerang Buah-buah hitam sudah siap tempur Disini kita masih bisa mainkan Kuda F3 Nah sahabat catur inilah 9 Langkah dasar bidak berbaris Hitam Main 3 C7 Nah disini kita lihat Rencana dari hitam Buah-buahnya sudah mengarah ke Sayap Raja Disini kita buka dulu Bidak C4 Untuk mengarah kegajah kita di B2 Dia maju Kalau dia maju Disini Lebih baik kita buka dulu Bidak D4 Kita lihat Hitam pukul pakai Apa Ini dia pakai kuda Kalau dia pakai kuda Ini kudanya Tidak baik kita pukul Karena nanti Gajahnya akan terbuka Lebih baik kita disini Rukade dulu Ya hitam H6 Sepertinya dia menghalangi kita Untuk melompat ke G5 Nanti Dan disini kita bongkar dulu Jalur B Dengan bidak B4 Untuk Menghancurkan bidak C hitam Sehingga pengawal Kudanya di D4 Sudah berkurang Nanti Kita lihat Apakah dia pukul Bidak Kita Atau Langkah yang lain Ya hitam Mulai menyerbu Disayap Raja Dengan bidak G5 Maka disini Sebaiknya jalur B Kita buka B Pukul C5 Untuk membuka Lajur B Untuk penyerang Kita disayap Main 3 Dulunya Kalau dia pukul Pakai kajah Nanti Kita paksa Tukar buah Dengan kuda KB3 Walaupun dia pukul Pakai main 3 Atau pakai Gajah Kita tetap Rencana kuda Ke B3 Ya Dia pukul Kita kuda B3 Ya Dia pukul kuda Disini Kita pukul Bidak E5 Atau Kuda Di B3 Lebih baik Kuda Menteri pukul kuda Sementara kita tetap Mengancam Bidak E5 Disini tentu Dia akan Melindungi Bidak E5 Karena Sudah Diancam Oleh Gajah Dan Kuda Ya benar Dia kuda D7 Melindungi Bidak E5 Sekarang kita bongkar Posisi Bidak D4 Untuk mengaktif Gajah Dia pukul Disini Tentu lebih baik Kita mukul pakai Kuda Kuda ke D4 Supaya Gajah kita aktif Dia terpaksa Pukul Kuda Kita pukul Gajah Sambil Mengancam Benteng Di RKD Menyelamatkan Benteng Disini Kita harus Menyusun Rencana Penyerangannya Disini Kita aktifkan Dulu Benteng F Ke E1 Ancam Terselubung Terhadap Gajah Di E6 Kita lihat Langkah Hitam Ya dia Benteng A Ke C8 Menekan Bidak Di C4 Sekarang kita Menteri dulu Ke H3 Juga Menekan Bidak Di H6 Ancam Kita cukup Berbahaya Bisa Mengancam Mat Dalam beberapa Langkah Ya hitam Raja H7 Satu-satunya Langkah Untuk melindungi A6 Kita gajah D3 Menekan Bidak Di F5 Sambil Membuka Benteng Mengancam Gajah Di E6 Ya hitam Mentri C6 Melindungi Gajah Di E6 Disini Lebih Baik Kita Dapet Benteng Dulu Ya Kita Benteng E2 Rencana Untuk Benteng A Ke E1 Nanti Mungkin Disini Hitam Akan Melindungi Gajah Dengan Benteng Untuk Memperkuat Pertahannya Ya benar Dia melindungi Dengan Benteng C Ke E8 Kita Tambah Lagi Dabel Dengan Benteng A Ke E1 Menambah Perlindungan Terhadap Menambah Tekanan Terhadap Gajah Di E6 Rencana Kita Jelas Untuk Nanti Memukul Gajah Dan Ada Kombi Dengan Gajah Kita Ke E5 Terakhir Ya Hitam Terpaksa Raja Ke G6 Melambah Perlindung Terhadap Bidak F5 Disini Hitam Sudah Kapis Langkah Baik Disini Kita Buat Langkah Tunggu Dulu Disini Langkah Tunggu Kita Bidak Maju A4 Ya Hitam Kuda B6 Dia Juga Sudah Tidak Punya Langkah Lain Lagi Disini Mungkin Kita Ancam Kuda Kita Lihat Kemana Lari Kuda Kita Surang Kuda Dengan A5 Baru Nanti Kita Bongkar Posisi Dengan Bidak Maju Ini Kuda Mundur Atau Pukul Bidak Ada Dua Langkah Hitam Yang Wajar Kuda Kembali Ke Oh iya Dia Pukul Bidak C4 Berarti Kuda Sudah Jauh Dari Pertahanan Hitam Sudah Keluar Dari Mendan Bertempuran Disini Kita Mulai Serbu Dengan Bidak E4 G4 Untuk Menambah Tekanan Terhadap Bidak F5 Dan Juga Mengancam Skak Dengan Menteri Ke A5 Ini Kita Akan Unggul Satu Perwira Karena Buah Buah Kita Sudah Hidup Dan Mengarah Kesep Raja Sementara Buah Buah Hitam Sudah Kena Pin Apa Langkah Hitam Disini Berkemungkinan Disini Langkah Yang Memungkinkan Untuk Hitam Apa Gajah Bangkali Sebab Rencana Kita Jelas Akan Pukul Bidak Dia Pukul Kita Pukul Nanti Benteng Sudah Gratis Di E 8 Itu Rencana Kita Ya Hitam Gajah C8 Pilihan Yang Sulit Hitam Hitam Sepertinya Sudah Kalah Kita Bisa Sekak Dulu Dengan Menteri Ke A5 Ya Ya Dia Raja Di Sini Kita Bisa Skak Ke 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 Kalau Pukul Benteng Tidak Asik Tidak Menguntungkan Menguntungkan Satu Benteng Tapi Tidak Mat Tapi Kalau Ke 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 Ada Ancam Mat Skak Nah Dia Terpaksa Pukul Ya Tentu Disini Kita Pukul Lagi Benteng Juga Skak Ya Dia Dan Dia Sudah Mat Dalam Dua Langkah Berarti Disini Kita Menteri Dijaga Kita Menteri Skak Ada Menteri Menjaga Kita Bukul Dulu Kudanya Dia Terpaksa Pukul Skak Dia Terpaksa Pukul Pakai Menteri Dan Kita Skak Mat Ya Benar Dia Pukul Pakai Menteri Memang Tidak Ada Pilihan Dia Lagi Dan Posisinya Sudah Mat Dengan Kita Menteri G6 Skak Mat Nah Sahabat Japtur Itu Tadi Sebuah Partai Satu Online Yang Mempergunakan Pembukaan Bidak Berbaris Di Sahab Menteri Semoga Partai Ini Bisa Menginspirasi Anda Dalam Memainkan Pembukaan Ini Sekarang Kita Masuk Sesi Fazel Tema Fazel Kita Kali Ini Ekrai Atau Sinar Ek Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Hitam Disini Dan Berikan Jawaban Anda Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Yang Benar Saya Akan Menyepin Agar Sahabat Catur Lain Juga Mengetahuinya Oke Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Terima Sampai Sampai Jumpa say Sampai